Intro Pasti semua gamers memiliki satu karakter kesukaan atau favorit mereka Mulai dari karakter yang keren hingga karakter dengan desain yang kawai Atau mungkin karakter terkuat Tapi tidak hanya disukai, beberapa karakter juga ada yang dibenci oleh para gamer Nah kali ini kami telah menyusun 5 karakter game paling dibenci sepanjang masa Penasaran seperti apa? Oke langsung saja ya kita bahas satu per satu Let's begin 5. Snark Half-Life Snark yang juga dikenal dengan sebutan Squeak Grenade adalah karakter dalam game Half-Life Yang merupakan sebuah senjata biologis Ia akan menyerang siapapun yang dirasa mengancam mereka Meski berbentuk seperti serangga kecil, serangan mereka memiliki dampak yang buruk Mereka akan menggigit siapapun ketika dilepaskan Dan setelah 20 detik menggigit, ia akan meledakan diri yang berupa cairan asam Yang bisa mengurangi darah yang cukup banyak 4. Albert Resker Resident Evil Albert Resker menjadi salah satu karakter dari game populer Resident Evil Yang paling dibenci pemain Sifatnya yang egois dan pengkhianat serta melakukan apapun Demi mencapai tujuannya sendiri Benar-benar membuat karakternya menjadi menyebalkan Bukan hanya itu saja Albert Resker juga punya ambisi untuk membunuh dan mencuci otak orang lain Demi mendapatkan apa yang ia inginkan 3. Bayeret Kamakazi Bayeret Kamakazi adalah musuh yang cukup terkenal Karena selalu muncul di setiap seri game Serious Sam Ia terlihat seperti manusia yang kepalanya telah terpenggal Dan kedua tangannya dikaitkan oleh bom Bayeret Kamakazi sebenarnya adalah tentara sirian Yang telah dieksekusi mati Namun dihidupkan kembali oleh teknologi khusus Ia digunakan untuk serangan bunuh diri Dengan lari ke arah pemain dan meledakan diri Inilah yang membuat karakter ini paling dibenci 2. Kazuki Ito Apakah masih ada yang memainkan game PES di konsol PS2? Atau kalian pernah mendengar nama Kazuki Ito? Benar Ia adalah salah satu wasit yang ada pada game Pro Evolution Shocker 6 Kazuki Ito seringkali dicaci dan dimaki oleh para pemain Layaknya sepak bola sungguhan Kazuki Ito memang dirancang menjadi wasit yang sangat kontroversial dalam game tersebut Ia kerap kali dengan mudah melayangkan kartu merah Meski pelanggaran tersebut bisa dikatakan sebagai pelanggaran yang ringan 1. The Duck Hunt Karakter ini muncul saat konsol NES tengah naik daun Begitu juga dengan game The Duck Hunt Ada seekor karakter anjing yang menemani pemain Dimana ia bertugas menangkap bebek hasil tembakan kita Yang membuatnya dibenci oleh para gamer adalah tingkahnya yang menyebalkan Saat kita gagal menembak bebek yang terbang Anjing tersebut akan menertawakan kita Sehingga membuat kita jengkel dan ingin membunuhnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton